Kemarin katanya infrastrukturnya kurang baik, terutama di bagian area partir, transportasi publik itu kan gak balas? Kalau transportasi publik kita bisa atasin, setiap nanti ada kegiatan di sana, kita dukung, terasa kata bisa masuk. Terus berikutnya, dari belakangan sedang diperbaiki ya, jalurnya akan dilembarin. Oh betul, diperluakan? Dan infrastruktur kita masukin. Modiar, Herubodip bongkar kendala CIS, tak kunjung jadi home base Persija Jakarta. Ulah Anis jadi penyebab utama, auto kena skakmat, prasetyo edi, bacot aja gede, tapi kinerja banyak gak tuntas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah jadi antara Persija dengan Jakbro saat ini sedang memfinalisasi pembahasannya untuk bisa nanti dikelola secara B2B. Jadi stadionnya tetap dikelola oleh Jakbro. Ini tuh kayak hambalang versi selesai. Selesai sih, gak mangkrak emang gitu ya. Tapi sama-sama gak bisa digunakan. Gak bisa gitu. Penjabat Kemenur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku ada kendala untuk menjadikan Jakarta International Stadium atau CIS sebagai kandang atau home base Persija Jakarta. Menurut Heru, pemerintah Provinsi, Pemprov DKI Jakarta masih perlu melengkapi sejumlah standar yang disarankan pihak kepolisian agar CIS dapat segera dipakai jadikan kandang Persija. Namun Heru tak merinci standar seperti apa yang dimaksud. Kedatih demikian, mantan wali kota Jakarta Utara itu tidak mempermasalahkan CIS dijadikan home base bagi Persija. Ia justru mendukung agar CIS dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum The Jack Mania, DKI Somarno, mendesak pemerintah Provinsi DKI melalui BUMDPT Jakarta Propertindo untuk segera membenahi infrastruktur Jakarta International Stadium. Desakan itu, kata DKI, dilontarkan lantaran CIS di Gadang-Gadang sebagai markas Persija Jakarta untuk berlaga dalam pertandingan cepak bola. Namun CIS nyatanya belum dijadikan sebagai kandang Persija dalam pertandingan Liga 1 2022-2023. DKI berharap desakan itu didengar agar pada Liga 1 musim depan, stadion berstandar internasional yang terletak di Jakarta Utara itu dapat menjadi tempat pertandingan di mana Persija Jakarta merupakan tuan rumah. Menurut DKI, Jak Pro harus melihat hal-hal yang terjadi selama konser Dewa 19 di CIS sebagai salah satu pertimbangan sebelum membenahi stadion itu, terutama dalam membenahi crowd management dan crowd flow di CIS. Pengakuan dari The Jack Mania ini tentu menampar telah Anisma Swedan yang terus-menerus menyebut kata maha karya dan berstandar internasional pada CIS. Padahal sangat bertolak belakang, yang ada CIS menampakkan kelemahan-kelemahan yang menjadikan CIS semakin sering dihujat. Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budiharutono bersama Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi berencana meninjau Jakarta Internasional Stadium. Rencananya agenda peninjauan dilakukan pada pekan depan. Heru menyampaikan saat ini akses keluar masuk kawasan CIS masih terbatas, karena pintu masuk dan keluar stadion berada di satu sisi. Dia meminta supaya akses jalan keluar stadion bisa ditambah. Di sisi lain, pihaknya juga masih mengkaji penambahan lahan parkir di sekitar CIS. Pasalnya, lahan di sekitar lokasi sangat terbatas. Berbeda dengan Heru Budi, Prasetyo awalnya menyoroti sejak setahun sejak CIS diluncurkan. Namun, stadion berstandar internasional itu tak kunjung bisa digunakan oleh klub macan kemayoran itu. Hal inilah yang menjadikan alasan Prasetyo turun ke lapangan mengecek kondisi CIS. Prasetyo lantas meminta Jack Pro beserta Dinas Binamarga DKI Jakarta mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan CIS. Selain itu, dia juga mengajak supporter Presidia, The Jack Mania, aktif, mengecek dan memberikan ide mengembangkan kelengkapan di CIS, seperti rem timur, pembangunan jalan dari sisi danau, dan sebagainya. Politikus PDIP itu menekankan CIS sebagai stadion internasional mesti memenuhi standar FIFA dan PSSI, mengingat tujuan stadion itu dibangun untuk berolahraga. Memang, keluar masuk pemain dan penonton adalah situasi yang perlu diperhatikan dalam setiap pertandingan sepak bola. CIS bisa menampung 82.000 penonton. Jumlah itu sangat banyak, dan jika tidak diatur dengan baik, bisa saja terjadi kerusuhan yang memakan korban. Karena itulah, catatan yang dipunyai CIS tidak bisa dipandang remeh karena menyangkut keselamatan nyawa. Rupanya memang, CIS tidak dirancang menjadi stadion yang aman dan nyaman untuk pemain dan penonton. Sudah arus keluar masuknya tidak dipikirkan, bagar tributnya mudah roboh lagi. Kebegahan dan kemewahan CIS tidak diikuti dengan penyediaan jaminan keselamatan. Bagi para penonton dan pemain, ini jelas membahayakan bagi siapa saja yang bertanding di CIS maupun para supporternya. Maka dari itu, Herubudi Gercap ingin CIS segera diperbaiki, agar masyarakat merasa aman saat berada di stadion CIS. Bagaimana kalau menurut Anda? Inilah yang ditentang oleh PSI selama ini, yaitu politisasi agama. Kenapa PSI menentang politisasi agama? Karena politisasi agama di level yang ringan, di level yang moderat, itu dia menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Karena seseorang itu dipilih bukan berdasarkan asas meritokrasi. Seseorang dipilih karena agamanya misalnya, seseorang dipilih karena sukunya misalnya. Anies Baswedan terus-menerus membangun kontra narasi bahwa dia bukan bapak politik identitas. Waktu saya memimpin Jakarta, apakah ada jejak politik identitas? Katanya. Ini pernyataan yang lucu dari seorang Anies. Pengamat bongkar niat busuk Anies bukan cuma agama. Anies sudah bangkitkan pertarungan etnisitas di Pilpres 2024. Ditulis oleh tipe redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah Anda menyesal melakukan itu? Tanya si Pak Wancara. Anies menjawab, pembelahan itu adalah hal biasa dalam politik. Kalau ada dua pihak yang bertarung dan ada perbedaan identitas antara keduanya, maka identitas itu akan menjadi faktor pembelah. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Anies Baswedan soal politik identitas tak bisa terhindar, bakal memperkuat hal tersebut dalam pertarungan di Pilpres 2024. Ujang bicara bagaimana hal yang ada dalam politik identitas, yakni kesukuan atau etnisitas, akan muncul usai pernyataan Anies tersebut. Masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau golongannya sendiri. Pasti orang Sunda akan mendukung orang Sunda, orang Jawa akan mendukung orang Jawa, orang Arab akan mendukung orang Arab, kata Ujang dalam pesan yang diterima Rabu 22 Maret 2023. Namun Ujang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan orang beretnis tertentu akan memilih paslon dari etnis lain. Oleh karena itu, Ujang melihat pertarungan etnisitas mungkin akan mengemuka sebagai bagian dari politik identitas yang akan muncul di Pilpres 2024. Soal pernyataan Anies tersebut, Ujang mengatakan bahwa mungkin saja akan berdampak negatif pada Anies sendiri, tetapi tak menutup kemungkinan justru akan menguntungkan. Soal etnisitas itu memang tidak sederhana. Maka dari itu, kita harus melihat secara positif. Apapun sukunya, baik Anies, Prabowo, Erlangga, Ganjar, apapun latar belakangnya, mereka semua tetap Indonesia. Sebelumnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender, ucap Anies di Hotel Sangrila, Surabaya, Jumat 17 Maret 2023 malam. Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media masa yang diselenggarakan partai Nasdem itu, Anies juga menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies pun mengisahkan soal vilikade DKI 2017 yang ia sebut persaingan antar pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Chayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayah. Menurut Anies, membawa-bawa agama dalam kontestasi politik adalah hal yang biasa. Menurut Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Bagi saya, apa yang dikatakan Aris Baswedan mengenai politik identitas yang tak terhindarkan, membuat kita sama-sama paham bahwa manusia ini sangatlah berbahaya dan terhina. Saking hinanya, dia bahkan berani tarik turun Tuhan ke politik. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik. Harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Bahkan bukan hanya agama, tapi etnis pun akan tetap Anies gunakan. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan, karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian dan menanamkan bibit pengacau. Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Orang ini mencoba lari dari masalah dugaan penyelewengan dana Formula E dan dana kumpulan lainnya selama ia menjadi pemimpin DKI dengan cara memainkan politik identitas yang mencengkram krokodil brain dari masyarakat. Jadi, dapat dimengerti ketika kemudian kubu Anies Baswedan akan menyebarkan klaim-klaim sepihak atas berbagai dukungan dari berbagai pihak. Akan catut sana, catut sini demi memperlihatkan penerimaan atasnya yang berasal dari berbagai komponen masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda?